Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Nah dalam video kali ini Aku punya rekomendasi Powerbank 10.000 mAh Yang sudah support Quick Charge Plus di akhir video Ada giveaway smartwatch Terbaru piata yaitu Pantom Fit Me Baru-baru ini Piatta kembali mengupdate produk buatan mereka Dengan tambahan PUC Plus Charge Dalam kategori Powerbank Kalau kamu belum tahu PUC itu sebutan pengisian baterai cepat Miliknya Oppo atau Realme ya Tapi biasanya untuk HP merek lain Yang sudah support fitur tersebut Harusnya bisa sih Pakai Powerbank Ultra Mini Turbo P Boxnya ya hampir sama ya Kayak Powerbank keluaran piata lainnya Di bagian depannya ada spek Seperti input outputnya Nah yang ditonjolkan fiturnya Cuma PUC doang sih Dan klaimnya piata Powerbank ini Merupakan Powerbank terkecil di dunia Dengan kapasitas 10.000 mAh Langsung kita buka ya Isinya seperti apa Dan inilah Powerbanknya Terus ada kabel USB-C Buat ngecas kembali si Powerbanknya Dan buku petunjuk Secara fisik Ini hampir sama loh Kayak versi yang dulu Waktu pertama keluar Bobotnya juga Agak berat dikit Sekitar 192 graman Teksturnya juga dibuat Kayak ada gripnya gitu Jadi gak licin aja Ketika telapak tangan kita Keringetan Oh ya Hal yang saya suka dari Powerbank ini Desainnya gak memanjang Ya cuma kotak aja Jadi berasa mudah digenggaman Di bagian atasnya Kita menemukan 2 buah port output Yang maksimalnya 18W ya Buat ngecas si HPnya Terus di tengahnya ada port USB-C Dan micro USB sebagai input Berarti buat ngecas si Powerbanknya ya Tidak ketinggalan juga LED indikator Dan tombol power Selama penggunaan Powerbank Turbo P ini Saya gak merasa adanya hawa panas Yang ditimbulkan oleh bodinya ini Padahal dulu ketika aku pakai Powerbank merek lain Suka ketakutan atau khawatir aja Karena powerbanknya suka nimbulin hawa panas Untuk pengisiannya juga sangat akurat ya Menurut pengamatanku Cepat aja sesuai klaimnya Untuk HP yang gak support Puk juga bisa Kalau dipakai bakalan 2A saja yang aktifnya Kalau powerbank tadi dirasa biasa aja nih Selanjutnya kita lihat lagi Untuk powerbank Turbo Wireless generasi 2 Nah ini juga merupakan update dari Turbo Wireless Yang dulu pernah saya review Boxnya emang panjang ya Ya hampir sama aja kayak generasi pertama Di bagian depannya ada spesifikasi Tapi kalau dilihat Ini hampir sama sih sama Turbo P tadi Cuma perbedaannya Ini bisa wireless charging gitu Terus di sampingnya Luxury mid speed Wih cakep ya Nah untuk wireless chargingnya Ternyata masih di 10W maksimalnya Namun jika ingin 18W pengisiannya Itu yang paling cepat Kita harus pakai kabel buat ngecasnya Terus ini ada glass finish Katanya sih terbuat dari kaca Kalau di belakangnya ya cuma gambar doang Isi dalam paket penjualannya ya samalah Untuk powerbanknya sendiri Ini secara fisik emang kerasa berbeda dengan generasi pendahulu Desainnya ini entah beneran kaca Atau emang plastik ya Tapi sih ini dibuat kayak kaca mengkilat gitu First impression saya Ini cukup bagus dan mewah sih Eh kalau bahasa anak gaul sekarang Mewahnya itu pakai huruf P Jadi mewah Terus di bagian sisinya kita menjumpai micro USB Dua buah port output Dan di tengahnya ada senter kecil gitu Terus port USB C Dan tombol buat ngatur fitur si powerbanknya Kalau kita tekan Akan nampilin kapasitas baterai si powerbanknya Dalam bentuk angka digital Jadi ini pengganti LED indikator Plus ada logo wirelessnya jika aktif Terus buat nyalain senternya Kita cukup tekan aja si tombolnya beberapa detik Maka akan otomatis nyala Ya ini kecil sih Tapi ya lumayan lah buat Nyari benda kecil yang terselip Di sela-sela lemari atau apalah Nah posisi untuk ngecas wirelessnya Di bagian depan sini ya Yang ada tanda wireless gitu Di bagian belakang juga Seperti biasa Ada logo piata Dan spesifikasi sama kayak di boxnya Cuman saking mengkilatnya nih Depan belakangnya Jadi otomatis mudah sekali dekil Atau nyeplak sidik jari Untuk itu ya tangan ini terasa greget aja Ingin segera membersihkannya Tapi untungnya di genggaman Ini hand gripnya nyaman kok Karena dibuat kerb atau melangkung gitu Jadi seolah-olah bagian depan dan belakangnya itu Berasa gak ada bedanya lah Kalau kamu pake gadget yang udah support wireless Mending coba deh pake powerbank ini Selain keren dilihat Tentunya gadget kita terlihat semakin meepah Oh iya Untuk pengisian wireless Sekarang gak cuma buat HP doang ya Aksesori seperti headset TWS gitu Atau kayak Airpods nya Apple Dan Galaxy Buds nya Samsung juga Bisa kok pake fitur wirelessnya piata ini Namun jika kamu beli powerbank ini Tapi HPnya gak support wireless Masih bisa kok digunakan Malahan support outputnya hingga 18W Jadi kesimpulannya Untuk powerbank turbo wireless generasi 2 ini Perbedaannya cukup signifikan Dari segi desain ya Tapi kapasitas dan fitur pengisian Batere gadget Kurang lebih ya samalah So jika kamu berminat dengan produk terbaru piata ini Silahkan aja cek link pembeliannya Di kolom deskripsi ya Oke sekarang saatnya giveaway smartwatch Piata Phantom Fit Me Ini smartwatch terbaru juga loh Dan kemarin Dan kemarin juga Video reviews nya telah aku buatkan Nonton ya Cara gabungnya juga sangat gampang Pertama Pastikan kamu udah follow instagram kita At sedotgan Double N Subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dilanjut komen aja di video ini Apa yang terpikir di benak kamu tentang produknya piata Aku kasih contoh nih Produknya piata emang oke sih Dan harganya juga sangat terjangkau Cocok untuk saya yang kaum pencinta Aksesoris murah Tapi gak murahan Nah seperti itu Dan juga jangan lupa cantumkan username instagram kalian ya Nanti pemenang akan saya pilih secara manual aja ya Mana komenan yang menarik terhadap piata ini Oh iya harus pakai bahasa yang sopan juga ya Kalau ada komen yang menarik Dan juga komenannya Jangan lebih dari satu Jadi harus satu aja untuk satu akun Kalau ada komen yang double Lebih dari satu Akan saya anggap sebagai spam aja Dan itu otomatis Jagal Kalau ada komen yang menarik Nanti akan saya Infokan di instagram Berarti itu beruntung ya Oke sekian dulu Untuk video hari ini Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ya video ini Ke teman kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax